Intro Oke, selamat malam Milih caleg itu ibarat kayak lu milih jodoh Kayak gua nih ya, gua milih pacar gua itu Biasanya itu, kita itu pengen kekurangan kita itu biasanya terpenuhi gitu, betul gak? Jadi caleg itu harus bisa menutupi kekurangannya kita Jadi misalnya nih, kalo gua pilih pacar gua itu Gua gak bisa nabung, dia bisa nabung Gua miskin, dia kaya Gua jelek, dia ganteng Beneran? Mahmud, kamu nonton aku? I love you sayang Terus ya Sekarang udah yang namanya musim pemilu Pemilu 2014 Karena gua dari Bekasi, gua pengen pesen kepada para caleg-caleg Bekasi Kalo misalnya lu buat program, tolong menyentuh kependidikan Karena anak kecil di Bekasi itu, orangnya bangor-bangor Norah-norah, serius nih Jadi kalo anak kecil di Bekasi itu Kalo temennya punya sepatu baru Itu biasanya dia main sibuk main kenalan-kenalan Ih, sepatu lu baru, kenalan dong, kenalan dong Itu masih untung punya sepatu baru Gimana punya c*****an baru? Ih, c*****an lu baru, kenalan dong, kenalan dong Makin lama, makin gede, makin k*****an Udah mulai main kata-kataan nama Bapak Bagi lu semua yang masih main kata-kataan nama Bapak Gua bilangin, jangan men Jangan ragu-ragu Ini gua pernah ngalamin Pengalaman buruk mengenai kata-kataan nama Bapak ini Jadi gua punya temen, itu namanya Radit Bapaknya namanya Subi Saking seringnya gua ngatain dia Gua udah panggil dia bukan Radit lagi Tapi gua udah panggilnya Subi lu, Subi Yang lucu gua pernah nelpon ke rumahnya Jadi gua telpon ya Halo, Subinya ada? Iya, saya sendiri Gua tunggu 15 menit ya Terus gua telpon lagi, kali ini lebih kalem Halo, selamat malam om Raditnya ada? Oh Radit, bentar ya Subi! Temen lu! Ngaco gitu Terus, seandainya gua jadi caleg ya Gua tuh pengen punya program Program gua itu pemberantasan pacaran di depan umum Serius ya Jadi kalo misalnya di Bekasi itu Banyak orang yang pacaran di depan kali Di BKT itu Terus abis itu biasanya mereka pacaran di atas motor Glep-gelepan lagi Kalo gua jadi caleg, kelasnya pengen gua fogging Biar kabur Setelah gua observasi ini ya Ya, mereka punya step by step Bagaimana cara berpacaran di atas motor Ya, step pertama Itu biasanya 30 menit pertama Mereka duduk di atas motor Sambil BBM-an Ya kan? Halo sayang Gitu 30 menit kedua Mereka duduk ditutupi motor Ya 30 menit selanjutnya Motornya ada, kagak ada orangnya Kan ujung-ujungnya mesum, betul gak? Masa dia berenang di Kalimalang? Ya Kesel-kesel gua bawa aja motornya Lumayan Buat pacaran depan kali Serius ya Terus kalo gua perhatikan Kenapa sih masyarakat Indonesia itu Kebanyakan golput Jelas aja karena mereka tuh sebenernya gak tau Calon yang Calon yang nanti akan memimpin Mereka gak tau profilnya Karena menurut mereka Lebih baik nonton sinetron Daripada nonton berita seputar pemilu Ya, ini serius Jadi kalo gua liat Emak-emak gua itu demen banget nonton sinetron Apa sih enaknya? Gak ada unsur edukatifnya Lu tau gak? Ya, apalagi tokohnya itu aneh-aneh Ada satu tokoh Aneh menurut gua Itu ada emak-emak Antagonis Ya Biasanya itu kerjaannya ngomong dalam hati Tapi mukanya berekspresi Biasanya dia ngomong gini Lihat saja pembalasanku Hahaha Susah banget men itu hidupnya Kalo misalnya dia kesasar Dan nanya jalan Mungkin kayak begitu juga Bang Bula kapal lewat mana bang? Oh ibu lurus Belok kiri Ntar ada perempatan Ibu puter balik lagi Masa iya yang dia katakan? Jangan-jangan dia menipu aku Lihat saja pembalasanku Menurut gua daripada nonton sinetron Lu kan lebih enak kalo nonton Metro TV Panggil lagi Acara favorit gua itu demen banget gua nonton Golden Ways Pembawa acaranya itu Pak Mario Teguh Itu orangnya tenang, kalem Dan gua rasa itu sosok yang paling pas Kalo jadi pemimpin kita Karena dia tuh gak emosian Apalagi kalo misalnya macet Kalo orang-orang Jakarta itu termasuk gua Kalo macet itu emosian Ini kenapa sih ini macet nih? Kan gua mau kerja Tintin Kalo Mario Teguh beda Mario Teguh itu lebih kalem Kalo misalnya macet Dia bilang gini Macet, macet Kenapa bisa macet? Gerak Terus gerak satu meter ya Gerak satu meter dia bilang Super sekali Supirku yang super Lihat Lancar Itu Misalnya gitu ya Ya menurut gua yang seperti itu harus banyak ya Dilakukan di Indonesia acara-acara seperti itu Biar masyarakat Indonesia itu makin lama Makin teredukasi Merubah kebiasaan jelek masyarakat Indonesia Karena kebiasaan masyarakat Indonesia itu Banyak yang aneh Ya gua sering banget ngeliat orang Indonesia itu godain anak kecil Jadi misalnya ya Ada ibu-ibu gendong gitu ya Terus ada yang godain Aduh anak ini lucu banget Namanya siapa ini namanya Dan yang menjawab selalu orang tuanya Asyung em Oh asyung Umurnya berapa ini umurnya? Lima bulan em Diiseng nanya gitu Anak resmi anak haram ini Anak yang jawab Anak haram om Selamat malam Nama gua Aldes Cenggu di depan banyak SP gitu ntar Suster promotion girl Ayo kakak yang sakit kakak Silahkan kakak Ayo kakakak yang sakit kakak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!